Selamat sore, kali ini kita mata kuliahnya yaitu e-business dengan pertemuan kelima yaitu mengenal e-business. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari minggu lalu, tetapi ada perbedaan pastinya ya, makanya dibikin dua pertemuan. Jadi, temanya sama-sama mengenal e-business, tetapi ada subpokobahasan yang berbeda sebentar. Nah, jadi subpokobahasan hari ini yaitu mulai dari digitalisasi benda, kemudian evolusi e-marketplace, spektrum value-nya e-business, kemudian evolusi e-business di dunia maya, kemudian diagram relasi e-business sampai ke e-business driving force. Nah, kita lihat satu-satu. Jadi, e-business itu sudah diulang-ulang dari pertemuan satu yang lalu yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi, bukan cuma sekedar berjualan, bukan cuma sekedar mengubah jualan offline konvensional menjadi online, tetapi juga berhubungan dengan proses produksinya, proses pencarian suppliernya, proses penentuan bahan bakunya, proses marketingnya. Jadi, bukan cuma sekedar jualan online sepertinya dilakukan oleh e-commerce. Nah, kemudian siapa yang ada di e-business? Kemarin sudah juga dibahas, jadi yang pertama pasti ada pelakunya ya. Jadi, kalau diurutkan itu ada, paling tidak ada tujuh, A sampai G, yaitu agent, bisnis, pebisnis atau pengusaha, customer atau pelanggan, kemudian ada device. Device itu berarti perangkat, berarti sebuah e-business pasti berjalan melalui perangkat-perangkat tertentu, hardware gitu ya. Kemudian ada employee, ada family, ada government. Nah, ini contoh keterlibatan dari orang-orang atau oknum-oknum di dalam e-business ya. Kalau di B2C, yang bergerak di situ adalah perusahaan dengan customer, kemudian kalau di G2G itu adalah pemerintah satu negara dengan pemerintah negara lain atau pemerintah di dalam sebuah negara dan lain-lain. Kemudian nih, kalau di 2D nih, laptop dengan handphone gitu misalnya. Nah, di mana dapat dilakukan e-business ini? E-business bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Contohnya, ibu rumah tangga bisa belanja melalui TV shopping, padahal sambil masak. Kemudian seorang karyawan di jam istirahatnya dia bisa memanfaatkan perlengkapan komputer atau gadgetnya, kemudian dia melakukan transaksi di e-business atau di e-commerce, dia melakukannya di kantor. Artinya, di mana kegiatan ini bisa berlangsung? Di mana saja dan kapan saja. Anda mungkin beberapa waktu yang lalu menantikan promo 10-10 dari sebuah platform e-commerce atau marketplace dan Anda menunggunya sampai larut malam. Nah, itu juga termasuk mengapa dibilang e-business ini bisa dilakukan kapan saja, kemudian di mana saja. Nah, kemudian mengapa diterapkan? E-business diterapkan yang pertama dengan harapan adanya cost cutting atau pemotongan cost atau pemotongan biaya. Jadi, si pelaku e-business mengharapkan dengan dia menerapkan e-business, terdapat pengurangan dari biaya operasional yang bisa mereka lakukan. Contoh, penyebaran brosur bisa dihemat dari yang awalnya menggunakan kertas konvensional disebarkan, menggunakan tenaga manusia untuk menyebarkannya, yang manusia itu juga harus digaji, kemudian bisa diubah menjadi dalam bentuk digital. Nah, itu artinya dia berharap ada potongan dari biaya yang harusnya dikeluarkan, bisa nggak dikeluarkan. Atau bisa juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan. Karena tadi e-business bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, maka tidak terbatas antara ruang dan waktu, sehingga transaksi bisa dilakukan walaupun sudah larut malam. Yang seharusnya kalau toko fisik sudah tutup, misalnya jam 10 malam sudah tutup, atau di masa COVID seperti ini, jam 8 malam toko fisik sudah tutup, malam sudah tutup, tetapi di marketplace masih tetap bisa terjadi transaksi di jam berapapun. Nah, artinya dia bisa meningkatkan pendapatan. Kemudian, nah, ini ada sebenarnya kalau sempat waktunya sih ada yang bisa ditonton nih, ekonomi digital di dunia maya, tetapi Anda nanti klik saja linknya sendiri, silakan ditonton. Nah, ini menceritakan bahwa di dalam dunia ini sekarang semakin pesat dilakukan transaksi-transaksi digital. Ya, baik itu transaksi yang berhubungan dengan uang secara langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan uang. Ya, jadi banyak interaksi yang dilakukan secara digital, kemudian banyak transaksi yang dilakukan secara digital, yang dulunya kita menggunakan uang kertas, uang logam untuk bertransaksi, sekarang uang pun bahkan sudah didigitalisasi dalam bentuk-bentuk yang lebih mudah kita pertukarkan. Ya, misalnya dari perbankan saja mereka sudah menyediakan mobile banking, kemudian dari aplikasi-aplikasi belanja menyediakan e-money, kemudian dari aplikasi transportasi juga punya e-money sendiri. Ya, jadi sudah semakin digital ya dunia zaman sekarang. Nah, kemudian sebenarnya ada persamaan yang mendasar antara dunia nyata maupun dunia maya. Jadi, sebenarnya dunia maya itu bukannya dunia hayalan ya, tetapi memang dunia nyata juga, cuman berada pada platform internet, platform maya. Nah, jadi sebenarnya sama saja prinsipnya dalam hal hukum ekonomi, yaitu sewaktu aktivitas untuk mencapai penghasilan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Baik itu di dunia nyata maupun di internet itu sama saja. Orang itu pengen dapat sesuatu yang besar, tapi pengorbanannya kecil. Nah, tetapi dengan adanya teknologi digital, semakin lama, semakin mudah untuk menduplikasikan sesuatu, nah, akhirnya ada perubahan-perubahan ya. Nah, jadi pada mulanya dokumen fisik itu dipresentasikan menjadi bit-bit digital sehingga memudahkan orang untuk berkomunikasi dan berkorespondensi melalui email. Kemudian suara, audio, gambar, video juga sudah digitalisasi. Nah, karena hal itu semakin mudah di-copy, data itu semakin mudah digandakan, maka terjadi perubahan manusia di dalam berinteraksi, termasuk juga berinteraksi secara ekonomi, ya, transaksi keuangan. Nah, jadi maksudnya gini, jadi kalau dulu kita mendapatkan sesuatu mungkin dianggap agak sulit. Misalnya mau mendapatkan buku, kita harus membeli buku secara fisik. Kemudian mungkin juga kalau yang low budget, walaupun tidak dibolehkan secara hukum, ada juga yang mungkin melakukan fotocopy. Ya, jadi, dulunya kayak gitu tuh gayanya. Ya, atau beli yang versi kopi gitu kan, tapi tetap dalam bentuk fisik. Tapi sekarang kita membeli buku bukan lagi bentuk fisik, bahkan nggak beli, download aja gitu kan, walaupun sebenarnya ada buku-buku berbayar. Nah, jadi, sedangkan buku fisik saja masih bisa dimanipulasi orang, dikopi orang secara ilegal, apalagi yang bukunya berbentuk digital. Akan semakin mudah untuk diduplikasi. Jadi, yang dulunya buku dalam bentuk cetak aja masih bisa difotocopy, kemudian diperbanyak orang, dan ada orang yang mau membeli, apalagi kalau sekarang dibeli satu bentuk digitalnya, kemudian dikopi, sama persis. Kalau fotocopy buku dengan buku asli, itu mungkin masih bisa dibedakan. Tetapi kalau digital, itu sangat sulit dibedakan. Itu buku ya, kemudian video juga seperti itu, film, video, kemudian musik. Sangat sulit untuk membedakan mana yang asli, mana yang tidak. Jadi, Anda download, padahal itu kan sebenarnya melanggar, melanggar ini ya, hak cipta ya, tapi ya, seperti itulah yang terjadi. Ya, kemudian, apa kita menonton di platform musik tertentu, seperti Anda nanti juga mengulang video ini di YouTube misalnya. kemudian, ada beberapa orang yang bisa mendownload. Ya, kalau video ini pasti bisa didownload. Tapi kalau video-video musik itu kan yang dari ofisialnya tidak bisa didownload tuh. Tapi yang bukan berasal dari ofisial, itu bisa didownload. Kemudian nanti hasil filenya juga nggak beda-beda jauh. Ya, nah itu perubahan yang terjadi. Jadi, sangat mudah diduplikasi. Nih, ya, ini ada empat karakteristik utama dari benda digital. Yang pertama, mudah sekali diduplikasi. Dan menduplikasinya juga sangat cepat. Ya, contohnya saja, film dua jam bisa dikopi selama dua menit, misal. Kemudian jadi langsung keping-keping CD-nya. Langsung, atau di apa, langsung tinggal ditaruh di mana, kemudian bisa didownload oleh orang-orang. Nah, yang kayak gitu. Jadi, ada perubahan transaksi, ada perubahan cara berkomunikasi, cara berinteraksi manusia, terutama dalam hal transaksi ekonomi. Kemudian, tadi saya udah bilang juga, murah sekali menduplikasikannya. Bahkan banyak aplikasi gratis yang bisa menduplikasikan file. Bahkan kalau di komputer, ya, tinggal ctrl-c, ctrl-v saja. Tetapi kalau mungkin, kalau ada yang mau ditambahkan, mungkin ada aplikasi penunjang khususnya. Tetapi kalau cuma mau duplikasi saja, ctrl-c, ctrl-v. Atau ya, ada beberapa aplikasi lain. Kemudian, mudah dilakukan restrukturisasi bid, ya, sehingga, ini ya, kebanyakan proses penciptaan entity digital adalah dengan hanya melakukan proses restrukturisasi, sinyal-sinyal atau bid digital saja. Contohnya, ini mengubah foto berwarna menjadi foto hitam putih dalam sekejap. Nah, jadi gampung sekali. Kemudian, tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ini justru meningkatkan kuantitas para pesaing. Nah, jadi semakin mudah kayak gitu dilakukan, maka banyak sekali pesaing. Kemudian, bahkan, karena digitalisasi, bahkan bisa memperbaiki kualitas dari sumber daya fisik. Contoh, saya ada follow sebuah akun Instagram yang kerjaannya memperbaiki foto-foto lama. Ya, jadi ada foto-foto lama, foto-foto lawas yang dia kasih warna. Sehingga foto itu terkesan baru diambil. Padahal foto itu foto, misalnya foto pahlawan, ya, beberapa waktu yang lalu saya lihat fotonya Ahmad Yanni, beserta istrinya. Itu fotonya sudah berumur beberapa puluh tahun, tetapi, dia poles, ya, menggunakan teknik-teknik tertentu yang dia kuasai, sehingga foto itu terkesan kayak baru diambil kemarin sore. Ya, kayak baru difoto, dijepret pakai kamera HP. Nah, itu karakteristik si benda digital ini. Jadi, mudah sekali untuk diduplikasi, menduplikasikannya biayanya murah, kemudian dapat dilakukan restrukturisasi atau perubahan bitnya, kemudian bahkan dapat memperbagi kualitas dari sumber daya fisik. Nah, kemudian hal itu juga pasti mengubah, mengubah, tadi saya bilang mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, kemudian juga bertransaksi secara ekonomi. Ya, karena sudah semakin gampang tuh dikopi, semakin murah tuh diaya untuk menduplikasi, artinya nanti produknya juga semakin banyak tersebar, dan semakin banyak juga yang menyediakan, dan akhirnya semakin murah. Nah, itu hubungannya dengan e-bisnis. Nah, jadi hubungan e-bisnis dengan benda-benda digital tadi, ya, dari yang saya barusan bilang. Kemudian, nah ini ada beberapa evolusi dari marketplace. Yang pertama, commodity ini yang paling sederhana, jadi menjual komoditas. Yang kedua adalah value added service, atau layanan yang ditambahkan. Yang ketiga adalah jaringan pengetahuan, knowledge network. Kemudian ada value trust network. Nah, kalau commodity exchange, ya, perjualan barang atau jasa, ya. Jadi, ini hal yang paling lumrah yang dilakukan oleh oleh pelaku e-bisnis. Jadi, perbedaan mendasarnya dari pasar konvensional dan e-marketplace, yaitu pada proses transparansi. Ya, kalau di pasar konvensional, transparansinya itu kurang, ya. Tapi kalau di pasar e-marketplace, pasar digital, sangat transparan. Bahkan, bukan terkait produk yang dijual saja, tapi juga dari segi pesaing juga sangat transparan. Contohnya nih, dari sisi pembeli, si pembeli sangat mudah membandingkan harga produk. Jadi, sangat transparan, tidak bisa dibohongi lagi. Kalau kita pergi ke toko fisik, mungkin kita tidak tahu si pesaing dia jualannya berapa, toko sebelah jualannya berapa. Ya, kita bisa saja diiming-imingi, dibilangin sama penjaga tokonya ini yang termurah. Padahal, sebelah mungkin lebih murah. Nah, kalau di marketplace, e-marketplace tidak bisa seperti itu, karena kita sangat gampang mencari info terkait harga. Ya, kalau kita tidak suka, harga toko ini, kita pergi yang lain. Ya, jadi sangat transparansi dalam hal harga. Kemudian, dalam hal kualitas juga seperti itu. Kita tidak bisa dibilang, oh ini yang terbaik. Kita tinggal lihat review-review orang saja. Atau dibilang, oh ini yang barang terbaru, produk terbaru. Tidak bisa juga. Pembelinya, kalau di e-marketplace, bisa melihat langsung mana nih produk yang terbaru, kalau dia memang pengen produk yang terbaru. Kemudian, dari segi penjual, mereka juga bisa mendapatkan transparansi, yaitu mengetahui tingkat kompetisi. Dengan melihat bagaimana pesaingnya mendekatkan diri kepada pembelinya atau calon pembelinya. Kemudian, bisa diketahui apa strategi-strategi orang dengan cara-cara yang dilakukan pesaingnya di dalam e-marketplace. Jadi, yang pertama itu adalah masalah transparansi ya, kalau si commodity exchange. manfaat lain selain transparansi, yaitu para penjual itu bisa memilih sendiri rekanannya. Yang paling murah, yang paling cepat, yang paling berkualitas, karena sangat mudah dapat datanya di internet, bisa dicek. Seandainya Anda mau memilih rekan yang menjadi supplier, supplier kan bisa dilihat apa kinerjanya bagaimana dari platform e-business itu. Nah, oke, itu produk biasa ya, jadi cuma jualan produk. Nah, kemudian yang kedua evolusinya yaitu value added service. Kalau tadi yang jelas cuma jualan produk dan jualan jasa ya, nah kalau ini dia menambahkan nilai tambah. Jadi, bukan cuma sekedar jualan barang, bukan cuma sekedar jualan jasa, tetapi juga memberikan nilai-nilai tambah. Ya, nah, hal ini yang biasanya tidak mampu dilakukan oleh pasar konvensional. Ya, jadi semakin bisa, semakin tidak bisa pasar konvensional melakukan ini, maka semakin besar peluang yang bisa didapatkan oleh si e-marketplace. Jadi, ini maksudnya adalah sesuatu nilai tambah yang didapatkan dari proses e-business. Jadi, bukan cuma sekedar jualan produk. Kalau jualan produk aja, semua kan orang bisa. Tetapi ini misalnya nih, ada tambahan. Misalnya ada tambahan layanan yang memuaskan, ada fitur chat, kemudian ada fitur rating, sehingga bisa dilihat oleh calon pembeli yang lain. Ada pilihan pengiriman, kemudian ada pilihan asuransi, pilihan garansi, nah itu nilai tambahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan pengetahuan. Jadi, e-business dapat berkembang menjadi sebuah pengetahuan, sehingga nantinya, sebaik si pembeli maupun si penyedia layanan e-business dapat belajar dari apa yang disediakan oleh e-business itu. Karena kan semua transaksi itu kan terekam, kemudian bisa dilihat, akhirnya bisa belajar, oh begini ya caranya. Ini contohnya nih, dengan berbekal email dan situs, seorang individu dapat mengembangkan bisnis dengan berbagai sumber daya data dan informasi yang telah tersedia gratis di internet. Jadi, kamu misalnya mau menjual sesuatu, kamu lihat target pasarnya, kamu bisa mendapatkan data dari transaksi-transaksi sebelumnya yang sudah terekam dari e-business atau dari internet, atau paling tidak dari sebuah marketplace tertentu. Jadi, Anda lihat, oh begini ya cara, misalnya kamu lihat review kan, oh begini nih cara jualan, direview orang seperti ini. Kemudian, oh ini yang pelanggan sukai. Kan datanya sudah terekam semua di situ. Jadi, pelanggan misalnya bikin tuh, kualitas produk baik, barang original, ini segala macam, ini segala macam. Nah, berarti kan kita dapat informasi tuh, oh hal itu yang diinginkan oleh pelanggan. Begitu ya. Kemudian, yang berikutnya yaitu, value trust network. Jadi, berbagai interaksi antara individu, komunitas, dan lain-lain, yang tidak efisien dan efektif lagi, dilakukan di pasar konvensional, akan segera beralih ke air marketplace. Ya, dan ini akhirnya akan membentuk sebuah jaringan yang bisa dipercaya. Jaringan yang dapat dipercaya. Tetapi, tentunya, untuk bisa dipercaya, harus ada faktor-faktor yang mendukung. Jadi, sebuah e-bisnis nantinya akan membentuk sebuah jaringan yang dapat dipercaya ketika dia yang pertama, ada faktor keamanan dalam bertransaksi. Artinya, jaminan uang. Seandainya barangnya tidak dikirim, uang kamu dikembalikan. Kemudian, ada jaminan privasi dalam berkomunikasi. Jadi, tidak data yang kita lakukan, yang kita, misalnya chatting kita dengan penjual, itu tidak bisa dipublikasi. Itu jaminan privasi. Kemudian, adanya standar pertukaran informasi antar institusi, kemudian berlakunya hukum dunia maya efektif, yang itu diatur oleh undang-undang dari negara setempat. Dan dari peraturan-peraturan yang berlaku dari sebuah platform penyedia e-bisnis. Nah, kemudian, ini ada spectrum value e-bisnis. Menurut Charles, ada efisiensi, efektivitas, jangkauan, struktur, dan peluang. Kita lihat, yang pertama, spectrum value-nya adalah, atau manfaatnya adalah, atau nilainya adalah, efisiensi. Efisiensi dikatakan, e-bisnis dikatakan meningkatkan efisiensi, dikarenakan ini, sebuah riset memperlihatkan kurang lebih dari 40% total biaya operasional perusahaan, diperuntukkan bagi aktivitas penciptaan dan penyebaran informasi ke berbagai divisi terkait. Sedangkan, dengan adanya e-bisnis, dengan adanya internet, semua kegiatan pembagian informasi itu dapat dilakukan secara gratis, hanya bermodalkan jaringan internet saja. Nah, kemudian ini, contoh-contohnya ya, contoh efisiensi, email, yang sederhana ya, dengan adanya email, dapat mengurangi komunikasi di dalam perusahaan. Nah, email sederhana sekali, yang harusnya mungkin berkomunikasi, misalnya surat, dibuatkan satu persatu suratnya, kemudian diletakkan di meja masing-masing satu persatu, nah ini bisa menggunakan email, efisiensi biaya, kemudian call center, dapat mengurangi biaya pelayanan pelanggan. Bayangkan kalau HP Anda rusak, kemudian Anda membutuhkan call center, Anda membutuhkan customer service, tetapi tidak punya nomor, tidak punya nomor call center. Artinya, mereka menyediakan customer service secara fisik, dan kalau customer service secara fisik semua, maka paling tidak setiap kota harus ada satu CS, harus ada satu layanan. yang harus stand by, satu tempat itu karyawannya sudah berapa, mungkin dia butuh berapa meja, kemudian butuh berapa shift dalam sehari. Nah, dengan adanya call center, dapat dipotong, biaya pengeluaran yang harusnya digunakan untuk sewa gedung, untuk membuat, apa, membuat call center, apa, service area di setiap daerah, nah itu kan dikurangi untuk kosnya, akhirnya cuma satu saja, yaitu membuat call center, walaupun memang nanti di berbagai daerah mungkin tetap ada, tetapi jumlah karyawannya bisa dikurangi, karena orang bisa nelpon. Kemudian, website dapat mengurangi biaya marketing, dapat mengurangi biaya PR, atau public relation, kemudian, panggilan suara dapat mengurangi biaya telpon, pakai telpon biasa. Kemudian, aplikasi SPK, atau DSS, dapat mengurangi biaya rapat, dapat mengurangi biaya-biaya yang berkumpul, untuk memutuskan sesuatu, karena ada aplikasi, apa, decision support system, atau sistem mendukung keputusan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kuliah kita sampai di sini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, selamat malam.